Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel aku di Lisda NST oke guys di video kali ini aku bahkan bahas lagi tentang Unlimited 3 guys nah disini tanpa kita rasa Unlimited 3 ini udah ada 4 generasi guys jadi di 4 generasi ini sudah ada 4 kali perubahan guys nah disini kita akan bahas ya satu persatu dari mulai generasi pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat nah sebelum lanjut video ini jangan lupa ya kalian like, komen, share, dan subscribe dan buat teman-teman jangan lupa tekan tombol loncengnya biar kalian tahu video-video terbarat dari aku guys dan buat subscriber aku yang setia menonton video aku terima kasih ya udah setia jangan lupa kalian share ke sosial media kalian guys oke guys untuk yang pertama itu untuk generasi yang ke satu itu kita bahas dulu yang pertama kalinya keluar Unlimited 3 ya guys buat yang 22 GB nah disini untuk yang 22 GB itu pocher isi ulang dengan elektrik itu ada 4 GB dan itu masa aktifnya itu mengikuti masa aktif kartu ya guys nah kalau masa aktif kartu kita itu ada 1 tahun jadi dia itu bisa kita gunakan nah itu nasional jadi bisa kita pakai di mana aja nah untuk yang 18 GB nya itu, itu lokal data itu dengan masa aktif itu 1 bulan nah untuk 18 GB ini bisa kita gunakan itu hanya di wilayah tertentu seperti aku di wilayah aku itu misalnya di Medan, Kisaran gitu guys jadi kalau kita keluar daerah seperti kita mau ke Jakarta gitu jadi tidak bisa dipakai jadi seperti itu ya teman-teman buat yang Unlimited 3 yang 22 GB itu di generasi yang pertama nah untuk di generasi yang pertama ini untuk PUP nya itu, itu ada 2 GB per hari jadi disini pemakaiannya adalah 24 jam untuk yang 4 GB dan yang 18 GB nya guys jadi PUP nya itu 2 GB per harinya nah selanjutnya kita bahas untuk yang generasi yang kedua nah disini untuk generasi yang kedua mungkin teman-teman udah ada juga sebagian yang merasakan gimana sih penggunaan Unlimited 3 yang 22 GB untuk generasi yang kedua nah disini untuk generasi yang kedua itu total kuota itu ada 22 GB nah disini 4 GB nya itu full 24 jam itu full 24 jam ya guys untuk yang 4 GB nya nah untuk yang 18 GB nya itu kuota malam itu di zona tertentu ya guys nah seperti yang kita ketahui kalau dia sebelumnya itu untuk yang 18 GB nya 24 jam nah disini untuk yang generasi kedua ini 18 GB nya itu bisa dipakai hanya malam aja guys nah disitu dia ya perbedaannya kalau yang generasi pertama itu 24 jam nah untuk yang generasi kedua itu bisa dipakai yang 18 GB nya hanya di malam aja guys nah untuk yang selanjutnya kita bahas untuk generasi yang ketiga nah untuk generasi yang ketiga ini ini 4 GB mengikuti masa aktif kartu ya guys sama seperti yang generasi pertama, kedua, dan ketiga nah untuk yang 18 GB nya ini masa aktifnya 1 bulan juga nah pada generasi ketiga ini guys 4 GB itu berlaku di nasional jadi itu untuk ke seluruh Indonesia bisa kita pakai nah untuk yang 18 GB ini berlaku juga di nasional guys jadi tanpa ada pembagian wilayah namun ada sedikit perubahan ya guys di skema ini nah untuk yang generasi ketiga ini dia disitu perbedaannya disini kita bisa pakai yang 22 GB nya tadi kalau yang pertama itu kita 24 jam itu kita ada yang nasional ada yang lokal nah untuk generasi yang kedua tadi itu ada yang 18 GB malam dan 4 GB 24 jam nah untuk yang ketiga ini guys disini kita bisa pakai dimana aja jadi yang 22 GB nya itu bisa kita pakai mau kita keluar kota mau ke Jakarta mau kemana jadi bisa kita pakai jadi itu dia untuk yang generasi ketiga nah untuk perubahan skemanya itu di generasi ketiga ini guys unlimited nya itu hanya untuk kuota bisa digunakan setelah kuota utama habis jadi setelah kuota kita habis yang 22 GB nya baru bisa kita pakai unlimited youtube nya jadi itu dia ya perbedaannya dari generasi pertama kedua dan ketiga unlimited nya bisa kita pakai setelah habis kuota utama jadi ingat ya guys disitu perbedaannya untuk generasi yang ketiga dan untuk generasi yang ketiga ini isi ulangnya itu hanya bisa dilakukan melalui itu tersedia dengan elektrik ya guys jadi tidak ada pocher disini jadi kita bisa mengisi ulangnya dengan elektrik atau kita bisa isi ulang melalui pulsa jadi kita isi pulsa nanti kita aktifkan untuk paket yang limited untuk generasi yang ketiga ini jadi disitu ya skema perbedaannya juga guys untuk generasi yang ketiga jadi kita disini tidak ada pocher ya jadi elektrik sama pengisian ulang pulsa guys oke lanjut sekarang generasi yang keempat nah ini generasi yang keempat ini untuk yang terakhir guys untuk saat ini ya di bulan Mei ini 2021 untuk 3 unlimited itu untuk unlimited 3 itu generasi yang keempat guys maaf ya guys kalau kameranya miring-miring karena ini saya tempel di kaca jadi suka lepas nah untuk generasi yang keempat ini guys unlimitednya itu disini menjadi 52 GB guys yang biasanya 22 GB nah disini jadi 52 GB nah di 52 GB ini guys untuk pembagiannya 4 GB itu mengikuti masa aktif kartu ya seperti yang sudah-sudah tadi dan 18 GB itu kuota di stick aktifnya 1 bulan jadi itu ya 18 GB kuota di stick masa aktifnya 1 bulan nah untuk kota 30 GB itu itu adalah kuota hiburan kuota hiburan itu apa aja disini ada bisa kita pakai buat youtube view dan netflix jadi itu ya guys untuk yang generasi yang keempat ini nah untuk kuota yang 18 GB di kuota di strip hanya bisa digunakan di wilayah di strip yang ditentukan operator 3 ya guys nah misalnya contohnya kayak aku mau beli misalnya di daerah aku jadi udah diaktifkan disini jadi hanya bisa di daerah sini aja guys jadi hanya di wilayah tertentu yang ditentukan operator 3 jadi seperti itu ya guys seperti aku ya guys jadi saat aku buat video ini jadi disini itu adalah saat aku buat video ini di strip wilayah itu adalah misalnya kayak aku di kisaran misalnya atau Tanjung Balai atau Binje Medan gitu seperti itu guys jadi itu hanya untuk di wilayah yang sesuai dengan operator 3 ya guys jadi seperti itu ya nah untuk kuota yang 30 GB itu aplikasi hiburan itu bis pemakaiannya itu batas wajarnya itu 1 GB 1 hari ya guys jadi untuk kuota hiburannya itu dibatasi juga ada juga POPnya itu 1 GB 1 hari kalau yang sebelumnya itu yang di generasi kedua itu hanya 2 GB 2 hari nah disini cuma 1 GB 1 hari guys tapi kita udah bisa buka Youtube udah bisa kita buka Vue udah bisa kita buka apa buka Netflix udah kita buka Netflix guys nah jadi seperti itu ya guys buat teman-teman semuanya yang pengguna 3 jadi silahkan disimak ya dari generasi pertama sampai keempat itu perbedaannya dimana aja guys oke guys buat teman-teman semuanya terima kasih ya yang udah ngikutin video aku terima kasih yang udah mampir jadi kalau kalian suka dengan video aku silahkan share video ini di sosial media kalian biar teman-teman kita yang lain juga tau ya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe bye 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 bye